5, 4, 3, 2, 1, 0 Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel youtube Kak Citra setiap hari Kak Citra akan upload satu video tentang pembelajaran yang ada di sekolah kalian masing-masing tentunya untuk adik-adik yang berada di kelas 2 untuk mata pelajaran tematik tema 1 nah hari ini kita belajar di subtema 4 pembelajaran yang ke 5 kita langsung saja ke materi pembelajarannya warga lingkungan rumah Udin akan berolahraga bersama mereka berkumpul di tempat terbuka Udin dan Edo juga ikut apakah kamu bisa melakukan gerakan yang dilakukan Udin dan Edo nah ini adalah gerakan yang dilakukan Udin Udin dan Edo adik-adik pasti tahu kan ini sudah Kak Citra jelaskan pada video pembelajaran sebelumnya gambar yang pertama itu adalah melompat dengan satu kaki gambar yang kedua itu meloncat dengan dua kaki apa perbedaan melompat dan meloncat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia melompat adalah melakukan gerakan dengan mengangkat kaki ke depan dan dengan cepat menurunkannya lagi sedangkan meloncat adalah gerakan melompat yang dilakukan dengan kedua atau keempat kaki secara bersamaan seperti contohnya loncat kata loncat kelinci dan sebagainya nah disini Udin juga melakukan gerakan meloncat beraturan disini gerakannya beraturan meloncatnya ke arah depan itu secara beraturan bisa juga meloncat dengan zigzag jadi loncatannya tidak beraturan awalnya ke kanan lalu ke kiri lalu ke kanan ke kiri lagi itu adalah gerakan meloncat zigzag nah gerakan melompat dan meloncat ini untuk melatih kekuatan otot kaki disini ada percakapan antara Made dan Udin nah kita baca yuk Made ayo kita berolahraga bersama di lapangan itu kata itu kata si Udin mengajak Made maaf Din kali ini aku tidak ikut berolahraga tidak apa-apa Made apakah kamu akan pergi ke suatu tempat betul Din aku akan mengunjungi Paman bersama keluarga ku baiklah selamat bersenang-senang terima kasih Udin nah inilah percakapan Udin dan Made siapa tadi yang mengajak berolahraga bersama ya Udin yang mengajak apakah Made bisa ikut berolahraga bersama tidak karena Made akan pergi ke rumah pamannya bersama keluarga nah disini ada kalimat pernolakan yang diucapkan oleh Made maaf Din kali ini aku tidak ikut berolahraga jawablah pertanyaan pertanyaan di bawah ini ya ada pertanyaan kita jawab berdasarkan percakapan si Udin dan Made tadi siapa yang mengajak berolahraga pada teks di atas tadi ya yang mengajak adalah Udin apa maksud ajakan Udin tadi Udin mengajak apa dikade ya Udin mengajak Made berolahraga di lapangan siapakah yang menolak ajakan yang menolak ajakan siapa Made mengapa yang menolak ajakan tersebut karena akan mengunjungi paman dengan keluarganya coba tuliskan atau kalian sebutkan kalimat penolakan yang diucapkan Made ya maaf Din kali ini aku tidak ikut berolahraga jadi kalau kalian menolak sesuatu harus dengan kata-kata yang baik dan sopan ada bacaan olahraga bersama warga di sekitar rumahku akan berolahraga bersama kegiatan tersebut dilakukan di lapangan di perjalanan menuju lapangan aku bertemu Made aku mengajak Made untuk ikut berolahraga namun Made tidak bisa ikut Made akan mengunjungi pamannya tiba di lapangan sudah banyak anak yang berkumpul mereka sedang melakukan pemanasan kami berolahraga dengan kompak kami senang berolahraga bersama nah ini adalah cerita Udin ketika berolahraga bersama kalian bisa praktekkan atau membuat cerita jika kalian pernah berolahraga bersama teman-teman kalian kalian bisa tulis ceritanya misalnya kalian bermain sepak bola bersama ceritakan tentang keseruan bermain sepak bola bersama Madi menolak ajakan Udin dengan sopan sikap Madi dan Udin menunjukkan kerukunan dan persatuan menjaga persatuan dan kesatuan di masyarakat sesuai dengan pengamalan sila ketiga pancasila tentu adik-adik masih ingat lambang dari sila ketiga pancasila nah sila ketiga pancasila ini berbunyi persatuan Indonesia maka kita harus menjaga persatuan di bangsa dan negara kita Indonesia ini contoh penerapan sila ketiga pancasila di masyarakat sila ketiga disimbolkan atau dilambangkan dengan pohon beringin apa contohnya satu bangga menggunakan barang-barang dalam negeri ya tidak malah bangga menggunakan barang luar negeri mempelajari tarian-tarian daerah nih adik-adik kalau kalian suka menari kalian bisa mempelajari tarian daerah itu juga merupakan penerapan sila ketiga pancasila berteman dengan teman dari berbagai suku tanpa memandang agama tanpa memandang asal daerah mereka bekerjasama menjaga keamanan lingkungan sekitar nah ini juga termasuk penerapan sila ketiga contohnya ayah kalian mungkin kalau malam ada yang dijadwal untuk ronda malam atau sistem keamanan lingkungan itu juga untuk menjaga keamanan dan kalau daerah kita atau masyarakat kita aman maka disitu tercipta persatuan jadi sesuai dengan penerapan sila ketiga pancasila di masyarakat berilah tanda centang pada kolom yang tepat apakah sikap-sikap berikut ini sesuai atau tidak sesuai dengan sila ketiga pancasila nah disini ada beberapa sikap apakah ini sesuai atau tidak sesuai dengan sila ketiga pancasila yang pertama melakukan ronda menjaga keamanan bersama-sama apakah sesuai dengan sila ketiga atau tidak sesuai ya sesuai maka yang kita jentang adalah kolom yang sesuai yang kedua sikapnya hanya bergaul dengan tetangga dekat saja apakah sesuai dengan sila ketiga tentunya tidak sesuai sikap yang ketiga melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan ya ini sesuai dengan sila ketiga pancasila yang keempat ikut serta dalam kegiatan warga ya ini juga menjaga persatuan jadi sesuai sila ketiga lebih menyukai barang-barang dari luar negeri tidak sesuai karena kita harus cinta produk Indonesia nah begitu adik-adik untuk materi di tema 1 subtema 4 pembelajaran yang kelima nantikan video pembelajaran Kak Citra selanjutnya otomatis di subtema 4 pembelajaran yang ke-6 jangan lupa untuk kalian jaga kesehatan kalian tetap semangat tetap belajar dan tekun berdoa sampai jumpa kembali dan Tuhan memberkati jangan lupa tekan tombol subscribe lalu tekan loncengnya tekan juga tombol like lalu share ke media sosial kalian jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra terima kasih selamat menikmati